Senajan jumlah lelewak anu ngahgar bekinambahan, pemerintah Kabupaten Bandung masih ngelarapkan status siaga bencana kekeringan musim kemarau. Kiwari, salapan kecamatan dilaporkan kekurangan cahai bersih, pikir nyumponan kabut warga sapopoi. Nggoni ngungkulan kahlodoan dina usum K3, pemerintah Kabupaten Bandung musirkan na dua sektor, nyata nohonan kabutuh cahai bersih pikir warga jenglahan tatanen khusus na pasawahan. Kiwari, salapan kecamatan di Kabupaten Bandung sesetan cahai bersih, diantarana Balai Endah, Banjaran, Arjasari, Kota Waringin, Pasir Jambu, Ciwidei, Turta, Cangkuang, arilahan tatanen 25 kecamatan Gesengahgar. Pasawahan anu Gesengahgar ayah 865 hektare tina lahan tatanen anu jumlah nalewiti 11.000 hektare. Sedangkan pemukiman warga salapan kecamatan anu Gesengahgar lodoan te, pihaknya ngamaksimalkan stok sumber cahai di Sabuderen Wawengkon anu ngahgar, ngaliwatan tarekah optimalisasi pompa cahai, turta, masang pipa, saluran cahai. Sedangkan pikir kebutuh cahai inuman, pihaknya ngadistribusikin cahai bersih, ke pemukiman warga anu ngajukin. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, miharap ngaliwatan eta tarekah teh lahan tatanen anu pusoh atau gagal panen, ntesuma rambah. Pangnak itu kiwari lewiti 10 hektare lahan tatanen, ges pusoh, balukar kekurangan cahai. Eta tarekah teh dilakonan pikir nyelamatkan ekonomi patani, turta, mertahankan stok pangan di Kabupaten Bandung. Ini berarti jangka waktunya sudah tinggi. 3 bulan ya, Pak, kekeringan terjadi di Kabupaten Bandung? Apa lebih? Juli, Agustus. 2 bulan berarti. Wawang kon anu kiwari kahlodohan di Kabupaten Bandung beki ngalagaan. Kiwari ges ayah salapan kecamatan anu dilaporken seseteng cahai bersih, boh piken konsumsi, boh piken kabutuh rumah tangga sejenak, kawasnya sehingsajabana. Secara umum, pihaknya mampu ngaladenan kabutuh eta cahai konsumsi. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!